Hai semua, apa kabarnya? Kali ini saya, Gusti Ayu Mawarani, akan membacakan sebuah buku yang berjudul Benih Istimewa. Buku ini ditulis oleh Maya Lestari GF dengan ilustrator Ikunala dan diterbitkan oleh Let's Read The Asia Foundation. Mari kita baca. Kaki Junaidah ringan meniti, pematang sawah. Orang tuanya telah mewariskan benih padi istimewa. Junaidah akan menanam dan merawatnya. Ah, sepertinya tidak sulit, pikir Junaidah. Orang tuanya tiada, kakak lelakinya merantau jauh sekali. Sehari-hari, Junaidah terbiasa hidup mandiri. Urusan kesawah, untunglah ada tek siti. Dari bibinya ini, Junaidah belajar menjadi petani. Eh, ada tanaman lain yang ikut tumbuh di dekat benihnya. Rumput dan tanaman liar bermunculan di sana-sini. Mereka akan merampas makanan untuk padi Junaidah. Karena itu, tanaman-tanaman liar itu harus dibasmi. Cabut sana, tarik sini. Junaidah harus menyiangi gulmah. Namun, Junaidah harus berhati-hati melakukannya. Jangan sampai benih padinya ikut tercabut pula. Uh, ternyata tidak semudah yang Junaidah sangka. Lihat, awan menghitam. Cahaya berkelebat. Ini, pertanda hujan akan turun dengan lebat. Tunas padi Junaidah masih lemah. Terpaan hujan akan membuatnya goyah. Petunjuk datang dari Tek Siti. Lembaran plastik dapat melindungi. Junaidah menahan plastik dengan pasak. Dengan demikian, benih tidak akan rusak. Benih tumbuh makin besar. Sudah saatnya dipindah. Junaidah memperhatikan dan meniru Tek Siti. Ambil serumpun, tanam dengan hati-hati. Jangan lupa, jaga jarak di antara rumpunnya. Oh-oh, mengapa rumpun padi Junaidah tidak teratur begini? Tidak seperti rumpun padi Tek Siti yang berbaris rapi. Kalau padi berbaris rapi, panen akan lebih mudah. Kau akan lebih mudah bergerak di antara rumpunnya. Baiklah, Junaidah akan mencari cara. Gagasan muncul di benak Junaidah. Tali dapat membantunya. Rentang tali di sana, rentang di sini. Padi ditanam sejajar tali. Wah, padi Junaidah kini berbaris rapi. Senangnya melihat benih istimewa tumbuh tinggi. Daunnya menghijau, aromanya wangi. Oh, musim panen, Junaidah tak sabar menanti. Namun, mengapa sawah Junaidah hampir mengering? Keadaan bisa menjadi genting. Bagi sawah, air adalah hal penting. Lihat, air mengenang di sawah Mak Lela. Sawah itu lebih tinggi letaknya. Biasanya, air mengalir dari sana ke sawah Junaidah. Junaidah harus melepas Sumbat. Supaya aliran air tidak lagi tersendat. Mak Lela datang terburu-buru. Sumbat jangan dilepas. Dia berseru. Padinya baru berumur seminggu. Air yang banyak sangatlah perlu. Bagaimana kalau kita bergiliran? Junaidah memberikan usulan. Siang hari, biarlah air untuk sawah Mak Lela. Malam hari, alirkan airnya untuk Junaidah. Usul Junaidah sepertinya tepat. Tetapi, Mak Lela belum setuju. Bolak-balik memasang Sumbat akan membuat tulang yang ngilu. Tenang saja, Mak Lela. Tidak perlu ragu. Karena Junaidah akan membantu. Benih istimewa Junaidah tumbuh sempurna. Di pinggir danau Singkarak yang indah memesona. Daun padi Junaidah kini kuning bercahaya. Bulir-bulir ranum menggayuti tangkanya. Burung-burung datang berpesta. Ah, ini membuat pekerjaan Junaidah bertambah pula. Junaidah mengikat kaleng dengan tali. Tiang dipancang. Tali diikatkan ke tiang. Masukkan kerikil. Goyang tiang berkali-kali. Begitulah cara petani mengusir burung yang datang. Ah, ternyata menanam benih istimewa tidaklah mudah. Mengurusnya membuat lelah. Tetapi... Lihatlah ketika panen raya tiba. Dari sekantong benih istimewa, dihasilkan bulir padi berjuta-juta. Semua lelah Junaidah mendadak sirna. Demikianlah akhir cerita benih istimewa. Sampai jumpa lagi di buku-buku berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.